Halo anak-anak, kita akan mulai belajar agama Kristen. Sebelum itu kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapak di surga, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong memberkati kami, memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Belajaran kami dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan di dalam doa. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita menyadari dosa kita dan mau bertobat, datang untuk bertobat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menolak perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupan kita hari lepas sehari supaya kita hidup damai dengan sesama kita. Oke anak-anak, pembelajaran kita yang pertama adalah tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak bisa membacanya di dalam kejadian tiga bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak, waktu Tuhan menciptakan semuanya, itu sungguh amat baik khususnya manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, atau image day, kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Dalam taman itu, segala kebutuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Semua buah yang berbiji, tumbuhan berbiji, untuk menjadi makanan untuk manusia. Anak-anak bisa membacanya dalam kejadian satu, ayat 29 sampai 30. Namun, pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di Taman Eden tidak boleh dimakan. Jika mereka melanggarnya, maka mereka akan mati. Itu di dalam kejadian dua, ayat 17. Anak-anak bisa baca ya. Nah, setelah itu hubungan manusia dengan Tuhan di Taman Eden sangat indah dan harmonis. Manusia dengan penuh rasa hormat mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Tuhan berjanji apabila mereka taat dan setia kepada Tuhan, mereka akan dianugrahi kesejahteraan kekal. Karena manusia lebih mendengarkan Iblis, akhirnya mereka melanggar aturan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah, Taman Eden. Akhirnya apa yang terjadi, anak-anak? Hubungan manusia dengan Tuhan akhirnya terpisah. Apa yang sering dilakukan oleh manusia? Yang dilakukan oleh manusia adalah dosa, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang menyakiti orang lain itu adalah dosa. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia begitu saja. Tuhan memberikan hukuman kepada manusia. Karena dosa itulah, makanya kita tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau kita terus melakukan dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan juga tidak baik. Tuhan memberikan hukuman juga kepada ular, kepada Adam, dan kepada Hawa. Nah, hukuman yang diberikan kepada ular adalah menjadi binatang yang terkutuk, dia berjalan dengan perutnya dan makanannya adalah debu dan tanah. Dan kepada Hawa adalah kesakitan saat melahirkan. Dan pada Adam, akan bersusah payah dan berpeluh dalam mencari rezeki dari tanah untuk mencukupi hidupnya. Jadi anak-anak, meskipun kita sebagai manusia telah melanggar perintah Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita bisa membacanya dalam kejadian 3 ayat 15. Tuhan masih memberikan pakian kepada manusia dari kulit binatang. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan seseorang juru selamat yang membebaskan kita dari dosa. Itu adalah janji Tuhan. Jadi mari kita saling mengasihi bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, anak-anak, manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena tidak bisa menahan keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pelanggaran terhadap kehendak inilah yang disebut dengan dosa. Kita sering menyakiti orang lain, itu adalah dosa. Nah, bagaimana kita agar kita terhindar dari dosa? Yaitu berdoa, memohon penyertaan Tuhan agar melalui Ruh Kudus kita dimampukan untuk menolak keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Rajin membaca Alkitab, waspada, hati-hati dan berpikir secara matang sebelum bertindak. Jadi anak-anak, mari kita menghindari perbuatan dosa dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya, berkata jujur, rendah hati, sabar, maaf, pemaaf, rajin, menghargai orang lain, peduli kepada sesama. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita bisa mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita berdoa, bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar agar kami menjadi anak-anak yang jujur, yang rendah hati, yang selalu melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami menjadi terang dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak Yesus. Amin.